selamat menikmati 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 Alwildan Islamic School 1 Gading Serpong terdiri dari 4 jenjang pendidikan yaitu kindergarten, SD, SMP, dan SMA akhwat full day dan boarding Alwildan International Islamic School 3B, SD City dikhususkan untuk putra pada jenjang SMP dan SMA program full day dan boarding perbedaan full day dan boarding yaitu kalau program full day adalah dari pukul 7.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian barat, ada pun yang boarding full 24 jam di Asrama Boarding selamat menikmati 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 Ya Rabbah Alamin selamat menikmati 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 Dan yang kedua, di sebelah beliau, yaitu ada narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Mustafa Yamin M.E.D. Dan beliau akan menjelaskan program secara umum dari Al-Wildan International Islamic School. Hadir juga adik kecil kita di kesempatan sore hari ini, di mana beliau merupakan salah satu siswa dari Al-Wildan ini, yaitu adik Muhammad Raufa Habibi. Dan hafidhahumullah, jazakumullah khairan, sebelumnya kami ucapkan dan selamat datang di studio Roja TV ini. Dan kepada Anda, para pemerhati Roja sekalian, tentunya setelah kita akan menyimak peparan dari narasumber yang ada, kami akan mengundang kepada Anda, para pemerhati Roja sekalian yang ingin bersoal jawab, tentunya seputar Al-Wildan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819-896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan yang telpon di 021-823-6543. Baik, pertama kita akan simak terlebih dahulu pemaparan selayang pandang profil umum secara singkat, disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdul Rahim Bashir, di mana beliau sebagai Presiden Direktur Al-Wildan, kepada Al-Ustaz kami persilahkan, Fala'a Tafadil Masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembersihan TV Roja dan pendengar Radio Roja, di mana pun berada. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan amanah yang sangat mulia kepada kita semuanya, yaitu diberikan keturunan, dan keturunan ini nanti insyaAllah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, kami Al-Wildan International Islamic School tahun 2014 yang telah lalu, artinya 7,5 tahun yang lalu, mulai berdiri dan ingin tampil di depan umat untuk menjawab kebutuhan umat tentang pendidikan yang berkualitas. Al-Wildan International Islamic School saat ini, walhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT berkembang menjadi 15 cabang, yang sekarang yang sudah jalan, walhamdulillah, sudah ada 4 cabang, yaitu di Al-Wildan I, Gading Serpong, Al-Wildan II, itu di Bekasi, Al-Wildan III di BSD City, Al-Wildan IV di Lebakbulus, Jakarta. Dan insyaAllah, tahun ini akan memulai penerimaan siswa baru, ada 6 cabang baru, yaitu nanti akan dimulai pada 1 November 2021, cabang yang hadir, yang ketujuh di Kota Serang, Banten, kemudian yang kelima di Benhil, Jakarta Pusat, lalu yang ke-10 di Cipinang, Jakarta Timur, kemudian 12 di Bulak Kapal, lalu yang ke-14 itu di Bumi Muertiara, sekitar 14 menit dari TV Roja, artinya dekat sekali dengan Kota Wisata, kemudian yang ke-15 di Kompas Indah, Tambun, Bekasi, Kemudian beberapa cabang yang lainnya, on process, dan insyaAllah ta'ala akan dimulai tahun depan. Pemeriksa, rahimahkumullah, bahwa Al-Wildan ini hadir adalah untuk menjawab kebutuhan umat akan pendidikan yang berkualitas. Saat ini ada beberapa jenis pendidikan berkualitas di Indonesia. Pertama, umumnya bagus, kemudian keagamaannya secukupnya. Yang kedua, agamanya sangat luar biasa bagusnya, umumnya juga adalah secukupnya. Yang ketiga, umum dan agamanya itu bagus. Lalu, posisi Al-Wildan International Islamic School itu di mana saat ini? Apakah di poin nomor satu, poin nomor dua, ataukah poin nomor tiga? Al-Wildan, walhamdulillah, mengambil posisi pada bagaimana memajukan pendidikan Islam dengan mutu internasional, yaitu maju umumnya dan maju agamanya. Oleh karena itu, Al-Wildan International Islamic School itu menerapkan kurikulum yang kita sebut dengan kurikulum TIC. TIC itu singkatan dari kurikulum Tafid Al-Quran and International Curriculum. Istilah TIC ini adalah merupakan implementasi terpadu dari tiga kurikulum yang ada di Indonesia dan di dunia internasional. Jadi, perpaduan dari kurikulum nasional, kurikulum internasional, dan kurikulum pesantren. Kurikulum ini adalah menjadi poin penting bagi kaum muslimin untuk dilihat secara cermat apakah lembaga pendidikan itu benar-benar berkualitas atau tidak. Maka, cerminan pertamanya adalah mari kita bertanya kepada lembaga pendidikan yang akan kita titipkan sang buah hati kita, belahan jiwa kita tentang kurikulumnya. Karena kurikulum ini adalah merupakan ruh utama daripada pendidikan. Namanya ruh berarti kekuatan atau suplemen utama daripada kekuatan itu dalam bidang pendidikan itu adalah kurikulum. Nah, kurikulum ini tentu kalau diturunkan secara utuh kurikulum nasional tentu akan banyak. Kalau juga diturunkan secara utuh kurikulum internasional tentu tagihannya juga akan banyak. Kemudian kalau juga diturunkan secara merata tentang kurikulum pesantren tentu akan banyak. Sekarang menerapkan kurikulum nasional saja betapa beratnya. Apalagi ditambah dengan kurikulum internasional. Apalagi ditambah lagi dengan kurikulum pesantren. Perpaduan tiga kurikulum ini kalau diturunkan secara sederhana tentu sangat memberatkan. Oleh karena itu perlu dibuat satu strategi implementasi atau strategi penerapan kurikulum yang kita ramu tiga kurikulum ini. Yaitu dalam konsep TIC. Tafis Al-Quran and International Curriculum. Sehingga menjadi sederhanalah penerapannya. Mudah bagi guru menerapkan pembelajaran. Mudah juga bagi murid dalam menerima pelajaran. Sehingga yang tadinya itu sulit akan menjadi gampang. Karena itu daya serap yang dimiliki oleh anak itu terpresentasikan dengan baik. Dan Alhamdulillah bahwa penerapan TIC ini sudah terbuksi suksesnya. Dan oleh karena itu saat ini Al-Wildan International dengan didukung oleh guru-guru yang memang terpilih dan diseleksi dengan ketat. Merasakan bahwa menerapkan kurikulum TIC ini begitu mudah dan dengan high quality. Pemeriksa Rahimahkumullah. Jadi kurikulum ini adalah hal yang sangat penting. Istilah Tafis Al-Quran ini menggambarkan bahwa Al-Wildan itu fokus pada Al-Quran dan ilmu keagamaan. Kalau anak kita itu Qurannya bagus, agamanya bagus, maka itu adalah kekuatan dasar besar bagi anak kita buat saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, jumlah penduduk Indonesia itu adalah 272,2 juta jiwa. Kemudian kaum muslimin itu adalah 203 juta jiwa. Kemudian dari 203 juta jiwa, kaum muslimin itu berdasarkan laporan daripada Kementerian Agama pada malam Nuzulul Quran yang ditampilkan di TV di tahun 2021, Dinyatakan ada 65% daripada orang Islam Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran. Tentu ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu, kita ketika membuka Al-Wildan International Islamic School, Program Al-Quran ini adalah merupakan kor utama daripada penyelenggaraan pendidikan. Dan bukan hanya sekedar itu. Tapi walhamdulillah, guru-guru Al-Wildan yang khusus untuk mengajar Al-Quran ini adalah Pertama, kita datangkan dari Timur Tengah. Walhamdulillah, saat ini di Al-Wildan Anda 40 orang syikh dan syikhoh dari Timur Tengah. Itu ada dari Saudi, ada dari Yemen, ada dari Sudan, ada dari Libya, ada dari Al-Jazair, ada dari Tunisia, ada dari Sudan, ada dari Maroko. Dan beliau semua, sengaja kita datangkan adalah untuk menjamin mutu pendidikan di Al-Wildan ditambah dengan guru-guru Al-Quran terbaik yang ada dari seluruh pelosok tanah air yang kita himpun dan menjadi tenaga pengajar di Al-Wildan International Islamic School. Oleh karena itu, maka di Al-Wildan International Islamic School memiliki standar bacaan Al-Quran dengan standar sanat. Karena memang salah satu daripada persaratan guru yang mengajar Al-Quran di Al-Wildan itu adalah berstandar sanat dan sudah mendapat rekomendasi daripada masyaih. Oleh karena itu pula, maka salah satu mutu utama daripada Al-Wildan ini, pemerintah sekalian, pendengar sekalian, adalah memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, benar, lancar, dan berstandar sanat. Bukan saja baik, benar, dan lancar, tapi juga berstandar sanat. Terutama dalam bidang tahsin. Karena konsep pembelajaran Al-Quran yang diterapkan di Al-Wildan itu adalah tahsinnya berstandar sanat dulu, baru anak itu diberikan waktu untuk belajar, menghafal secara mandiri. Dan Al-Quran ini adalah merupakan bagian utama yang menjadi ruh kurikulum Al-Wildan. Dan tentunya pembelajaran keagamaan seluruhnya adalah bermanhat salaf. Oleh karena itu, bahwa Al-Wildan memiliki slogan Sekolah Islam Internasional yang bermanhat salaf. Atau sekolah sunnah yang berkualitas internasional. Kemudian, Internasional Curriculum itu apa maknanya? Adalah kita mengambil kurikulum yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota OECD dan basic pembelajarannya adalah belajar dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi belajar Math, Science, English, itu semuanya pakai kurikulum internasional. Jadi, gurunya menggunakan bahasa Inggris, bukunya basicnya bahasa Inggris, mungkin ada kepada anak yang belum bisa berbahasa Inggris, tapi ujungnya itu bisa berbahasa Inggris dengan metodologi steps and elicit. Jadi, metodologi steps and elicit itu adalah metodologi pembelajaran dengan menggunakan full bahasa asing, bukunya berbahasa asing, kepada anak yang belum bisa berbahasa asing, ujungnya bisa berbahasa asing. Kemudian, kalau kepada anak yang sudah berbahasa asing, artinya bahwa memang sudah punya dasar yang kuat, maka dengan menggunakan metodologi direct and elicit. Metodologi direct and elicit adalah metodologi pembelajaran yang diterapkan di Alwildan kepada anak-anak yang sudah mahir berbahasa asing. Nah, ini khususnya nanti akan diterangkan oleh Managing Direktur Alwildan secara spesifik dalam program Amerikan Europe. Jadi, kembali bahwa kurikulum ini adalah poin yang paling penting bagi kita semua untuk melihat kualitas pendidikan dan Alhamdulillah, kita di Alwildan berusaha terus dan meningkatkan terus bagaimana mutu kurikulum TIC ini yang fokus pada keagamaan, fokus pada kurikulum internasional benar-benar dapat disuguhkan kepada segenap belahan jiwa buah hati Bapak dan Ibu sekalian yang dipercayakan kepada Alwildan. Kemudian, yang terkait dengan SDM Alwildan ini adalah konsen utama Kalau tadi saya berbicara betapa mutu mutu daripada kurikulum maka kurikulum yang bermutu ini atau kurikulum yang berkualitas ini bisa tercapai atau bisa terwujud apabila didukung oleh guru yang berkualitas Dan Alhamdulillah, sebagaimana di awal tadi saya menyampaikan kepada pemerintah sekalian bahwa guru Alwildan itu adalah guru yang sudah melalui tahapan seleksi yang sangat ketat sehingga benar-benar tersaring guru yang high quality baik itu di bidang keagamaan maupun di bidang umum Kemudian yang ketiga juga Alwildan International Islamic School itu didukung oleh manajemen profesional yang menjadi tenaga utama yang menggerakkan organisasi Alwildan yang menggerakkan segenap komponen Alwildan adalah tenaga-tenaga yang kita sudah nyakini walhamdulillah sudah sangat berpengalaman pada bidangnya sehingga gerakan daripada proses penyelenggaraan pendidikan di Alwildan itu adalah proses yang insyaallah ta'ala kita harapkan dan kita wujudkan dalam kualitas yang tinggi Kemudian yang keempat pemersa sekalian bahwa di Alwildan itu dia memiliki proses penjaminan mutu proses penjaminan mutu ini artinya bahwa pihak sekolah dalam hal ini guru dan manajemen kemudian orang tua wali murid dan juga murid itu sendiri bisa melihat bagaimana mutu yang ditampilkan Alwildan itu pada setiap saat dan juga pada saat berkala oleh karena itu setiap hari ada kita memiliki daily quality control jadi ada rapot harian yang memuat 57 item yang terkait sikap dan akhlak baik itu dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam pergaulan sehari-hari nah orang tua yang telah menitipkan belahan jiwanya kepada Alwildan International Islamic School bisa melihat keadaan harian anaknya masing-masing itu dalam daily quality control ini nah bagaimana perilakunya di kelas bagaimana akhlaknya bagaimana sikap ibadahnya di sekolah dan juga akan dikontrol di rumah lewat quality control ini kemudian yang kedua tidak cukup dengan daily quality control tapi juga ada weekly progress report weekly progress report ini artinya laporan perkembangan daripada hasil belajar anak setiap pekan kenapa harus ada weekly progress report sementara di lembaga keumuman itu yang namanya rapot itu hanya ada satu kali dalam tiga bulan atau rapot mid semester atau rapot semester tapi kalau di Alwildan pemirsa sekalian rapot itu di samping harian tadi ada weekly progress report karena kita menerapkan pembelajaran sedikit dapatnya banyak bukan belajar banyak dapat sedikit nah kalau kita belajarnya banyak itu hasilnya pasti sedikit mata pelajarannya sekian banyak tentu yang dihasilkannya pun sedikit tapi kalau Alwildan pemirsa sekalian itu belajarnya sedikit karena itu waktu yang dibutuhkan untuk sedikit mata pelajaran ini banyak karena itu orang tua perlu mendapatkan informasi secara menyeluruh bagaimana hasil belajar anak itu setiap pekan baik itu dari sisi akhlak maupun dari sisi akademik dan rapot ini akan selalu diberikan oleh sekolah pada setiap pekannya kemudian yang ketiga apakah cukup dengan daily weekly progress report atau quality control atau weekly progress report maka ditambah lagi bolehnya orang tua melakukan kunjungan ke kelas atau parents visit kelas jadi orang tua di Alwildan mau kapan saja boleh datang ke sekolah berdiri di depan kelas untuk melihat gurunya mengajar bagaimana gurunya mendidik anak-anaknya bagaimana respon anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran dan itu nanti akan terpancar akan terlihat secara langsung oleh wali murid dalam program PVC atau parents visit kelas kemudian ini walhamdulillah setiap bulan juga kita ada program dan program ini sayangnya semasa pandemi tidak bisa dilaksanakan tapi ketika suasana formal artinya keadaan itu sudah normal maka program ini rutin dilaksanakan oleh Alwildan dimana Alwildan menambah hari kecintaan kepada Al-Quranul Karim dan hari kecintaan kepada Allah SWT yaitu program Rumah Tafid tiga hari di sekolah menginap dua malam tiga hari untuk khusus menghafal Al-Quranul Karim untuk beribadah kepada Allah SWT dari bangun tidurnya sampai tidur kembali termasuk siswa SD siswa SD mulai dari kelas tiga itu sudah mulai bisa menginap satu kali dalam sebulan ini juga maknanya kita sedang melatih anak-anak itu untuk persiapan boarding siapa tahu nanti anak-anak kita ingin boarding siapa tahu nanti orang tuanya ingin boarding maka sekali sebulan itu sudah diperapkan menginap di sekolah pemeriksa sekalian bahwa Alwildan International Islamic School saat ini walhamdulillah muridnya dari Sabang sampai Merauke dan juga dari berbagai negara dalam list kami ada bersumber dari 17 negara ada dari Singapura ada dari Malaysia ada dari Brunei ada dari Filipina ada dari Sweden ada dari Rusia ada dari Cina dan beberapa negara yang lainnya ini artinya bahwa Alwildan International Islamic School dengan kurikulum TIC tadi walhamdulillah bukan berarti juga bukan berarti juga bahwa Alwildan itu adalah sekolah yang sempurna tentu pasti ada kekurangannya sangat diminati alhamdulillah dari sejala penjuru tanah air dan jura dari dunia internasional kemudian kemudian ditambah juga kita punya guru dari Amerika Serikat dari Florida dari San Francisco dari Chicago sebelumnya juga ada dari UK ada dari Australia dan dari Filipina untuk mengusung kurikulum internasional tadi kemudian pemersa Rahimah Assalamualaikumullah bahwa Alwildan saat ini sedang berada di beberapa tempat di Indonesia dengan niat insya Allah ke depan mudah-mudahan ada di seluruh kota di Indonesia dan sekarang walhamdulillah sudah berdiri ada 15 cabang dan walhamdulillah dari perkembangan 15 cabang ini sangat diharapkan disambut oleh kaum muslimin dan untuk kemudahan kaum muslimin mendapatkan informasi tentang Alwildan International Islamic School itu adalah akan bisa dihubungi nomor yang telah disampaikan dan akan disampaikan dalam sesi ini barangkali pembukaan dari saya cukup baik terima kasih banyak kepada Al-Ustad Dr. Abdulrahim Bashir beliau merupakan Presiden Direktur Al-Wildan International Islamic School dan ini mudah-mudahan menjadi informasi menarik bagi para pemerhati roja sekalian terhusus bagi para orang tua yang mencari rujukan untuk anak-anaknya disekolahkan kepada jenjang-jenjang yang telah diinginkan dan baik yang kedua kita akan simak kembali pemaparan mungkin akan lebih lengkap lagi dari program secara umum dari Al-Wildan International Islamic School ini yaitu Al-Ustad Dr. Mustafa Ayamin Master of Education betul ya betul Hafizullah dan beliau merupakan Managing Director di Al-Wildan ini akan menjelaskan tadi secara lebih rinci lagi mengenai program-program secara umum di Al-Wildan ini kepada Al-Ustad kami persilahkan terima kasih di Al-Wildan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi hari ini Alhamdulillah kita masih diberikan Allah ni'mat iman dan islam pemirsa Roja TV dan radio rahimah kumullah perkenankan saya untuk menjelaskan sekilas tentang kurikulum Al-Wildan International Islamic School yang mana kurikulum ini terdiri daripada empat kurikulum di bawah nama TIC yaitu Tahfiz Al-Quran and International Curriculum TIC ini adalah merupakan tadi sudah disampaikan oleh Presiden Direktur Dr. Abdul Rahim Al-Bashir yaitu merupakan sebuah integrated holistic daripada beberapa kurikulum nasional kemudian internasional serta pesantren perkenankan saya untuk menjelaskan satu demi satu daripada program TIC ini program TIC yang pertama atau Tahfiz Al-Quran and International Curriculum ini adalah program TIC Markas dan sebelum saya sampaikan lebih lanjut terkait daripada TIC Markas ini kita akan mendengarkan sedikit lantunan bacaan dari Ananda kita dan InsyaAllah nanti setelah itu akan saya coba lanjutkan penjelasan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habibi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mic Terima kasih untuk mengenalui diri sendiri Tidak Ya Saya mengenalui diri sendiri Nama Muhammad Raufa Habibi Saya berada 7 tahun Saya berada di Tangerang Saya Indonesia Saya berada di Indonesia Saya berada di Indonesia Saya berada di pembayaran di Islami Saya berada di pembayaran Terima kasih Huayati Al-Sibah Warusm Al-Qitar Masa Allah Muntaz Could you please recite Some of the Surah or chapters in Al-Quran please? Yes, of course Okay You may start then A'uuzubillah Minashaytanirwajim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ini Makanya I'lla Al-Quran Ya Al-Quran Allah Al-Quran Mah له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملايكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم أخبرتك ما كنت تقريباً أردت سورة الشورة في سابق أخبرتك ما كنت تقريباً Aren't you from England? How do I could speak Indonesian If I'm from England? Masya Allah Oke Thank you very much, Habibi Ya, syukur Masya Allah Terima Ibu dan Bapak sekalian Abu dan Bapak sekalian Pemirsa Roja TV dan Radio Demikian sekilas Ataupun Beberapa menit kita dengarkan Salah satu daripada Ananda kita yang Alhamdulillah Telah Menjalankan pendidikannya Sejak TK di Alwida International Islamic School dan Alhamdulillah pada hari ini Ananda masih duduk Di bangku SD Kelas 2 di Alwida International Islamic School Kelas Markas Jadi Kenapa Saya sampaikan ini Bahwa Program yang memang Kita laksanakan adalah Seluruh program TIC Yaitu Tafis Al-Quran And International Curriculum Ini Adalah merupakan Program intinya Dimana seluruh program yang ada Ini Standar Bacaan Standar Tahsinul Quran Seluruh siswa Al-Wida International Islamic School ini Harus memiliki standar Dan bersanat Oleh karena itulah Maka Perhatian kita Kepada Ananda kita Yang pertama kali adalah Kemampuan Membaca Al-Quran Dan Alhamdulillah pula Dimana Ananda kita juga Mampu untuk Menyelesaikan Program Hafalan Quran Sesuai dengan Tingkatan Masing-masing Dan Di TIC Markas ini Memang Kita Klasifikasi Menjadi beberapa Bagian Dimana Ketika Ananda Ini Melanjutkan Program Ataupun mengambil Program Markas ini Mereka Datang dari Berbagai Latar belakang Pendidikan Jadi Ada yang Sudah memiliki Hafalan Ada yang Memang memiliki Kemampuan khusus Yang sudah Menghafal Al-Quran Dan bahkan Ada yang Belum mampu Membaca Al-Quran Oleh sebab itulah Maka Ketika Ananda itu Mendaftarkan Ataupun masuk Di Al-Wildan Maka Bacaan Al-Quran ini Kita petakan Dan kita bagi Menjadi beberapa Bagian Yaitu Ada yang Namanya Program Dasar Ada yang Namanya Program Spesialis Dan juga Ada yang Namanya Program Khusus Jadi Mutafawik Sehingga Peningkatan Ataupun Kemampuan Daripada Ananda kita Ini Ini bisa Kita petakan Sesuai dengan Kemampuan mereka Jadi Bagi mereka Atau anak kita Yang Mampu Untuk Mengembangkan Ataupun Cepat Dalam Menghafal Al-Quran Sehingga Dengan Bimbingan Yang sedikitpun Maka mereka Akan Sanggup Untuk Menyelesaikan Hafal Al-Quran Lengkap 30 juz Dan ini Kita kategorikan Adalah sebagai Mujtahid Maksud saya Spesialis Ada pun Anak-anak kita Yang secara Umum Sudah memiliki Dasar Membaca Al-Quran Lalu Kemudian Mereka Perlu Untuk Ditingkatkan Tahsin Nah ini Dalam kategori Adalah Kategori Dasar Dan Ada pula Di antara Anak kita Yang mungkin Belum memiliki Dasar Sama sekali Atau bahkan Ada yang Sangat sedikit Kemampuan Untuk membaca Al-Quran Maka ada Kategorinya Yaitu Mujtahid Nah Di dalam Proses pendidikan Ini pun Juga Tentunya Pencapaian Daripada Ananda kita Ini juga Berbeda-beda Sehingga Untuk Kelas yang Spesialis Tadi Itu berbeda Dengan Kelas yang Dasar Serta Juga Anak-anak Yang mungkin Memiliki Dasar Yang mungkin Sangat Sedikit Ini juga Kita Tentunya Kita Sesuaikan Dengan Kemampuan Hafalan mereka Dan Disinilah Kita Membagi Sehingga Program Daripada TIC Markas Ini Mencapai Hasil Yang kita Harapkan Sesuai Dengan Tingkatan Masing-masing Namun Ibu Dapat Sekalian Tentunya Seperti tadi Sampaikan oleh Presiden Direktur kita Bahwa Untuk Mencermati Ataupun Mengevaluasi Bacaan Ataupun Hafalan Quran Ini Tentunya Apa Pemantauan Ini Tidak Hanya Dilakukan Tadi Setelah Ananda Misalkan Menghafal Sendiri Ataupun Tidak Tetapi Ada yang Namanya Daily Activity Progress Jadi Daily Activity Control Inilah Sebenarnya Setiap 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 Ananda Akan Dicek Akan Dievaluasi Oleh Guru Masing-masing Sehingga Artinya Ketika Terjadi Permasalahan Ataupun Ada Hal Yang Dihadapi Pada Saat Menghafal Al-Quran Mungkin Ada Sifatul Huruf Yang Belum Tepat Maka Pada Hari Itu Pula Huruf Tersebut Dilatih Oleh Guru Al-Quran Sehingga Kesempurnaan Ataupun Ketercapaian Daripada Program Markas Ini Bisa Dapat Dicapai Oleh Anakita Yang Mengambil Program TIC Markas Kemudian TIC Yang Kedua Yaitu Adalah TIC Middle East Nah TIC Middle East Ini Adalah Program Pendidikan Dimana Tentunya Sebagian Daripada Ananda Kita Ada Yang Ingin Mungkin Merencanakan Untuk Melanjutkan Pendidikan Mereka Di Timur Tengah Dan Cukup Program Middle East Ini Memang Kita Persiapkan Bagi Ananda Kita Untuk Melanjutkan Di Perguruan Tinggi Islam Baik Itu Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Seperti Jamia Atul Madinah Sehingga Dalam Proses TIC Middle East Ini Timur Tengah Ini Penekanan Yang Disampaikan Ataupun Diberikan Kepada Anda Adalah Bagaimana Mereka Mempersiapkan Kemampuan Bahasa Arab Mereka Sehingga Jumlah Daripada Pembelajaran Bahasa Arab Ini Lebih Banyak Daripada TIC Bahasa Arab Lebih Banyak Daripada TIC Yang Lain Nah Kalau Tadi Saya Sampaikan Untuk TIC Markas Maka Jam Pelajaran Al-Quran Ini Yang Menjadi Dominan Sehingga Dalam Satu Hari Itu Anak Anak Akan Mendapatkan Program Al-Quran Lebih Banyak Nah Begitu Pula Di TIC Timur Tengah Ini Dimana Anak Mendapatkan Jam Pembelajaran Bahasa Arab Lebih Banyak Karena Materi Materi Ataupun Pelajaran Yang Terkait Dengan Bahasa Arab Ini Cukup Banyak Yaitu Ada yang Terkait Dengan Nahu Kemudian Soraf Kemudian Balagoh Serta Hiwar Dan Sebagainya Sehingga Untuk Lebih Menuatkan Daripada Kemampuan Mereka Dalam Bahasa Arab Maka Jam Pelajaran Ini Pun Juga Di Perbanyak Dan Disamping Itu Pula Alhamdulillah Dengan Adanya Beberapa Native Speaker Ataupun Penutur Asli Dari Negara Negara Arab Ini Juga Cukup Mendukung Daripada Terlaksananya Program TIC Middle East Ini Alhamdulillah Beberapa Pakar-pakar Pendidikan Bahasa Arab Yang Ada Di Dunia Ini Alhamdulillah Dapat Bergabung Di Alhudha International Islamic School Lalu Kemudian TIC Yang Ketiga Yaitu TIC America Europe TIC America Europe Ini Merupakan Sebuah Program Pembelajaran Dimana Bahasa Inggris Adalah Bahasa Pengantar Daripada Pembelajaran Kenapa TIC America Europe Ini Kita Juga Tawarkan Karena Memang Ternyata Anak-anak Kita Mereka Yang Mendaftarkan Di Alhudha International Islamic School Ini Bukan Hanya Mereka Datang Dari Indonesia Banyak Sekali Anak-anak Kita Yang Orang Tuanya Bekerja Di Luar Negeri Dan Kemudian Ananda Sejak Kecil Mereka Mengikuti Program Pendidikan Internasional Di Luar Sehingga Walaupun Orang Tuanya Indonesia Namun Sebagian Daripada Mereka Sangat Sulit Untuk Menangkap Pelajaran Itu Dalam Bahasa Indonesia Oleh Karena Itulah Untuk Memfasilitasi Daripada Beberapa Anak-anak International Students Tadi Sehingga Program Pembelajaran Yang Disampaikan Dalam Bahasa Inggris Dan Juga Bagi Anak-anak Kita Yang Memang Sangat Ingin Untuk Proses Pembelajarannya Dalam Bahasa Inggris Tentunya Dan Kurikulum Yang Kita Sampaikan Ataupun Kita Berikan Kepada Mereka Adalah Kurikulum Internasional Dimana Kurikulum Yang Mungkin Sama-sama Kita Ketahui Dengan Standar IGCSE Ini Disampaikan Ataupun Diberikan Kepada Mereka Jadi Untuk Pelajaran Umum Khususnya Seperti Mathematics Kemudian Biology Chemistry Physics Kemudian Juga Yang Untuk Social Science Yaitu Sociology Geography And Economics Ini Disampaikan Dengan Standar Internasional Sehingga Diharapkan Diharapkan Bahwa Insyaallah Apabila Ananda Yang Pertama Yang mungkin Pernah Mengenang Pendidikan Sebelumnya Di luar negeri Dapat Menyambung Ataupun Bisa Melanjutkan Dari Prosperdikan Dan Bagi Ananda Kita Yang Dari Dalam Negeri Juga Mereka Dapat Apa Mendapatkan Program Pendidikan Internasional Yang Mana Nanti Pada Akhir Daripada Program Tersebut Insyaallah Mereka Yang Memiliki Kualifikasi Ataupun Achieve The Standard Of Achievement Maka Insyaallah Dia akan Dikutsertakan Dalam Proses International Examination Lalu Kemudian Juga Ada Program Yang Memang Lebih Spesifik Yaitu Personality Development Subject Yaitu Program Yang Memang Kita Berikan Kepada Anak-anak Kita Khusususnya Untuk TIC America Europe Ini Dimana Program Personality Development Ataupun Program Pengembangan Kepribadian Ini Juga Kita Berikan Kepada Mereka Dalam Rangka Untuk Mempersiapkan Mentalitas Dan Juga Bagaimana Mampu Membangun Sebuah Komunikasi Yang Baik Communication Skill Juga Bagaimana Mereka Mampu Untuk Mengatur Waktu Dengan Baik Dan Merencanakan Masa Depan Yang Lebih Baik Itu Adalah Merupakan Bagian Daripada TIC Program Amerika Dan Europe Kemudian TIC Yang Keempat Yaitu TIC Dignas International Atau DI Nah Program Daripada TIC DI Ini Diperuntukkan Bagi Anak-anak Kita Yang Tentunya Mereka Setelah Nanti Mengikuti Program Pendidikan Di Abidah International Islamic School Ini Ada Akan Merencanakan Untuk Masuk Ke Perguruan Tinggi Negeri Favorit Dimana Perguruan Tinggi Lokal Yang Favorit Ini Merupakan Tujuan Yang Mungkin Tidak Sedikit Daripada Kita Bahkan Anak Kita Yang Telah Mengenjang Pendidikan Di Luar Negeri Pun Sebagian Daripada Mereka Ingin Melanjutkan Dan Ingin Masuk Perguruan Tinggi Favorit Nah Untuk Mempersiapkan Daripada Program Tersebut Maka TIC Day International Inilah Yang Disiapkan Bagi Mereka Semua Pembelajaran Dan Sebagainya Untuk Bagaimana Mempersiapkan Ke Perguruan Tinggi Seleksi Perguruan Tinggi Unipas Unipas Favorit Ini Lebih Spesifik Dan Lebih Dalam Dilaksanakan Dalam Program TIC Day Ini Yang Tentunya Memang Bahasa Pengantarnya Adalah Bahasa Indonesia Namun Walaupun Pengantar Mereka Dengan Bahasa Indonesia Tentunya Kualifikasi Bahasa Inggris Pun Kita Harapkan Mencapai Standar Yang Diharapkan Oleh Internasional Karena Itulah Maka Program Bahasa Inggris Di TIC Day Ini Juga Mendapatkan Suatu Apa Perhatian Yang cukup Besar Sehingga Anak-anak kita Ketika mereka Melanjutkan Di Perguruan Tinggi Dalam Negeri Namun Kualifikasi Mereka Berbahasa Inggris Juga Cukup Baik Yang Perlu Digarisbawahi Oleh Ibu Dawa Sekalian Adalah Seluruh TIC Baik Dari Markas Kemudian Timur Tengah Lalu Amerika Eropa Serta DI Ini Tentunya Program Pembelajaran Al-Qurannya Ini Harus Memiliki Kualifikasi Standar Yang kita Harapkan Yaitu BBLS Benar Baik Lancar Dan Berstandar Sanat Jadi Seluruh Program Pembelajaran TIC Ini Itu Standar Pertamanya Adalah Bacaan Al-Qurannya Harus Baik Kemudian Yang kedua Adalah Mereka Harus Bersanat Lalu Kemudian Yang kedua Adalah Dasar Dasar Pengetahuan Ulum Syariahnya Juga Ini Tidak Boleh Ada Yang Kurang Sehingga Porsi Pembelajaran Untuk Al-Quran Dan Ulum Syariah Di Seluruh Program Ini Ini Porsinya Lebih Banyak Daripada Porsi Bata Pelajaran Yang Lain Kenapa Karena Ini Merupakan Sebuah Program Utama Yang Kita Harapkan Mereka Anak Kita Yang Masuk Di Al-Uda International Islamic School ini Mendapatkan Pendidikan Ataupun Mendapatkan Kemampuan Al-Quran Yang Baik Lancar Dan Bersanat-sanat Dan Memiliki Kefahaman Terhadap Ulum Syariah Yang Begitu Kuat Akhidah Yang Kuat Sehingga Kemana Pun Mereka Melanjutkan Nantinya Insyaallah Ananda Siap Untuk Menghadapi Tantangan Di Masyakan Datang Dengan Segala Macam Mungkin Disiplin Ilmu Yang Berbeda-beda Oleh Karena Itulah Perbedaan Yang Tadi Dari Sisi Pencapaian Ataupun Dari Sisi Akademik Namun Dasar Daripada Empat TIC Ini Adalah Al-Quran Dan Ulum Syariah Yang Tidak Bisa Ditawar Menawar Karena Inilah Merupakan Program Utama Daripada Al-Wildan International Islamic School Mungkin Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Alhamdulillah Informatif Sekali Yang Disampaikan Oleh Dr. Mustafa Yamin Yang Telah Menjelaskan Program Secara Umum Di Al-Wildan Ini Dan Ini Mudah-mudahan Menjadi Informasi Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Untuk Para Orang Tua Yang Sedang Mencari Rujukan Untuk Anak-anaknya Yang Ingin Melanjutkan Jenjang Sekolahnya Alhamdulillah Dan Selanjutnya Kita Akan Masuk Di Sesi Interaktif Sesi Soal Jawab Tentunya Banyak Pertanyaan Yang Ingin Disampaikan Oleh Para Pemerati Roja Kepada Narasumber Al-Wildan Ini Silahkan Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Di Nomor Layanan Whatsapp Di 0819 8 9 6 5 4 3 Atau Mungkin Anda Bisa Secara Langsung Menghubungi Kami Di Layanan Telepon 021 8 2 3 6 5 4 3 Dan Alhamdulillah Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Di Layanan Whatsapp Ini Yang Pertama Dari Angga Di Bekasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Saat Ini Anak Saya Kelas 5 SD Apakah Ada Program Inden Untuk Masuk Alwildan Yang Kedua Untuk Alwildan Yang Akan Dibuka Di Bukalapak Dan Tambun Apakah Kualitas Guru-gurunya Juga Sama Dengan Kualitas Yang Berada Di Serpong Mungkin Siapa yang Jawab Baik Terima Kasih Banyak Atas Pertanyaan Yang Baik Ini Perkenan Saya Untuk Menyampaikan Jawaban Atas Pertanyaan Yang Datang Dari Salah Orang Pernanya Dari Bekasi Itu Cabang Yang Di Bekasi Yang Sudah Jalan Itu Alwildan 2 Dan Insya Allah Akan Menyusul Akan Mulai Buka Pendaftaran Di Tanggal 1 November 2021 Alwildan 12 Di Bulak Kapal Itu Programnya Disitu Adalah Program TIC USA Europe Atau Amerika Eropa Kemudian Juga Di Kompas Indah Tambun Nah Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kalau Misalnya Anak-anak Yang Dari Kelas Dari Dasarnya Tidak Memiliki Bahasa Inggris Karena Nantikan Belajarnya Itu Math Itu Matematika Dalam Bahasa Inggris Atau Yang Diistilahkan Dengan Math Kemudian Science Dalam Bahasa Inggris Atau Yang Kita Sebut Dengan IPA Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Inggris Itu Sendiri Tentu Tadi Sama Al-Quran Program Wajib Keagaman Itu Program Wajib Dan Untuk Al-Wildan 12 Bula Kapal Bekasi Itu Khusus SD Dan SMP Laki Dan Perempuan Kemudian Kalau Di Apa Namanya Di Tambun Yaitu Di Kompas Indah Itu SD SMP SMA Tapi SD Dan SMP Itu Laki Dan Perempuan Sedangkan SMP SMA Ada Juga Yang Boarding Khusus Program TIC Markas Jadi Yang pulang Pergi Itu Adalah Menggunakan Kelas Internasional Kemudian Dari Dua Pertanyaan Tadi Apakah Kualitas Guru Itu Sama Benar Kualitas Guru Itu Sama Di Semua Cabang Al-Wildan Kemudian Yang kedua Bagaimana Misalnya Nanti Anak Itu Mengambil Program Amerika Eropa Sementara Anaknya Tidak Bisa Berbahasa Inggris Maka Nanti Sebelum Memasuki Buku Science In English Kemudian Math In English Kemudian English Itu Sendiri Maka Akan Ada Program Pendalaman Bahasa Inggris Tahapan Pertama Adalah Tiga Bulan Pertama Itu Belajar English Nya Dulu Kemudian Nanti Akan Tersaring Ini Yang Sudah Level A Level B Kalau Level A Langsung Memasuki Buku Math Science Dalam Bahasa Inggris Kalau Misalnya Belum Maka Nanti Akan Ditambah Lagi Sampai Anak Itu Dianggap Tepat Untuk Belajar Menggunakan Full Bahasa Inggris Demikian Ibu Terima Kasih Banyak Nah Silahkan Untuk Artinya Jika Anda Masih Kelas Lima Dan Inden Sepertinya Insyaallah Bisa Jadi Tinggal Nanti Untuk Menghubungi Saja Daripada Petugas Ataupun Dari Public Relation Kita Insyaallah Nah Mungkin Perlu Disampaikan Informasi Yang Bisa Dihubungi Kontak Perusahaan Sekaligus Di Acara Kesempatan Petang Ini Ada Nomornya Di Layar Di Layar Bisa Ditampilkan Ya Ya Nah Di Bawah Bisa Dilihat Untuk Para Pemerhatian Sekalian Dan Bisa Dicatat Bisa Menghubungi Atau Mengunjungi Situsnya Di www.allwilldone.sch.id Betul Sada Ya Betul Baik Jika ingin Dapatkan Informasi Lebih Rinci Lagi Silahkan Anda Bisa Menghubungi Nomor Di Bawah Ada Dua Nomor Yang Bisa Dihubungi Dan Juga Bisa Mengunjungi Situs Yang Telah Dituliskan Di Layar Keca Ya Baik Untuk Selanjutnya Ini Ada Beberapa Sudah ada yang masuk Kita Angkat saja Di layanan yang telpon Tidak mengapa Ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak siapa Dimana Bapak Fauzi Di Gorontalo Pak Fauzi Di Gorontalo Ya Silahkan Pak Fauzi Pertanyaannya Oh Ya Ini Terkait Dengan Boarding School Ini Sangat bagus Ini kan Perkembangan Islam Yang Luar biasa Nah Bagaimana kan Kalau kita yang Di luar Jawa Nah Ini kan Kalau Saya lihat Itu kan Sekolahnya ini Rata-rata Di Jawa Barat Nah Bagaimana Kalau yang ada Di Sumatera Dengan yang ada Di Sulawesi Untuk sekolahnya Karena mungkin Kalau kita Apa namanya Anak kita Kita sekolahkan Di Jawa Itu mungkin Butuh biaya Yang lumayan Tinggi gitu Jadi Apakah bisa Dari Boarding Internasional ini Sekolah Islam Internasional ini Bisa Dibuka cabangnya Di Sulawesi Mungkin perwakilan Untuk Sulawesi Kemudian di Kalimantan Juga Kalau bisa Kemudian Di Sumatera Juga Begitu Nah Mungkin perwakilan Untuk Teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang ada di Sumatera Kalimantan Sulawesi Dan mungkin Bisa di Rianjaya Begitu Ini pertanyaan Sama Juga Nah Pak Fauzi Di Gorontalo Terima kasih Banyak Interaksinya Dan ini Juga Pertanyaan Yang sama Beberapa Pertanyaan Di Lensan Singkat Misalnya Ada Dari Makassar Kapan Buka Di Daerah Yang lainnya Juga Baik Terima kasih Banyak Saya merasa Berbahagia Dan tertantang Sekali Dengan Pertanyaan Ini Masya Allah Alwildan International Islamic School Dalam hal ini Program Boarding Saat ini Sudah Berlangsung Untuk Khusus Akhwat Itu Di Alwildan Satu Dan Yang Ikhwan Itu Adanya Di Alwildan Tiga Dan Saat ini Memang Santrinya Itu Dari Sabang Sampai Merauke Dan Juga Dari Tujuh Belas Negara Yang Saya Sampaikan Tadi Kemudian Memang Ada Bagusnya Di Beberapa Cabang Lain Di Pulau Besar Itu Harus Ada Sehingga Tidak Terlalu Apa Merepotkan Jauh-jauh Artinya Lebih Mudah Untuk Terjangkau Kabar Gembira Khusususnya Masyarakat Sulawesi Insya Allah Dalam Waktu Dekat Akan Dibuka Cabang Al-Wildan International Islamic School Yang Ke 20 Jadi Kalau Yang Sekarang Ini Sudah Ada 15 Kemudian 16 17 18 19 Itu Sama On Proses Duga Persiapannya Tapi Sepertinya Yang 20 Lebih Cepat Dan Itu Adanya Di Kota Makassar Beberapa Waktu Kedepan Mungkin Akan Segera Kami Umumkan Lokasi Dan Tepatnya Setelah Selesai Semua Jadi Adanya Di Kota Makassar Dan Insya Allah Kalau Sudah Pas Waktunya Akan Kami Kabarkan Insya Allah Harapan Di Kalimantan Mudah-mudahan Suatu Saat Allah Takdirkan Al-Wildan International Islamic School Ada di Kalimantan Selatan Di Kalimantan Barakalufi Assalamualaikum Semoga Allah Mudah Ya Demikian Untuk Bapak Fauzi Yang berada Di Gorontalo Baik Kembali Kami Ajukan Pertanyaan Di Layanan Whatsapp Ada Beberapa Pertanyaan Yang Senada Diantaranya Dari Umu Sakho Di Bekasi Dan Juga Penanya Yang Lainnya Yaitu Mengenai Budget Dana Yang Harus Disiapkan Jika Anak Kita Ingin Mendaftar Di Al-Wildan Di Setiap Jenjangnya Baik Terima kasih Banyak Atas Pertanyaan Tentang Anggaran Jadi Al-Wildan Ini Menggunakan Kurikulum Internasional Kemudian Guru-guru High quality Baik itu Dalam negeri Maupun Dari luar negeri Yang kami Sampaikan Tadi Ada 40 orang Dari Tumur Tengah Mereka Didatangkan Khusus Kemudian Kita Siapkan Visa kerjanya Demikian Juga Dari Amerika Dari UK Kemudian Dari Negara Lainnya Dan Semua Kita Datangkan Itu Tentu Dengan Pembiayaan Yang Sangat Besar Pertanyaannya Adalah Berapa Besar Biaya Memasuki Al-Wildan Tentu Dengan Melihat Kurikulum Internasional Tentu Dengan Melihat Guru-guru Yang High quality Harganya Tentu Berimbang Nanti Akan Diinformasikan Secara Langsung Ketika Bapak dan Ibu Sekalian Berkunjung Ke Sekolah Tentunya Jika ingin Mendapatkan Informasi Lebih Detail Lagi Mengenai Biaya Perbulannya Uang Pangkalnya Bisa Datang Langsung Atau Telepon Di Nomor Telepon Yang Telah Terdaftar Atau Bisa Menghubungi Situsnya Betul Betul Baik Demikian Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Senada Di Lainan Whatsapp Ini Dan Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Umu Azkiah Yang Berada Di Bogor Ingin Menanyakan Terkait Kurikulum Cambridge Di Alwildan Apakah Semua Guru Alwildan Ini Untuk Mata Pelajaran Umum Tersertifikasi Cambridge Jadi Saya Sampaikan Disini Bahwa Kita Menggunakan Kurikulum Yang Namanya IGCSE Jadi Textbook Kita Cambridge Dan Alhamdulillah Beberapa Guru Kita Itu Pengajarnya Adalah Certified Cambridge Teacher Namun Memang Juga Ada Beberapa Yang Dalam Proses Untuk Mengikuti Daripada Sertifikasi Daripada Program Cambridge Ini InsyaAllah Jadi Sesuai Dengan Memang Standar Yang Memang Harus Dipenuhi Untuk Apa Pelaksanaan Daripada Program IGCSE Ini Tentunya Standar Guru Pun Tadi Sudah Sampaikan Melalui Seleksi Yang Cukup Ketat Dan Juga Termasuk Pula Kualifikasi Daripada Guru Yang Ada InsyaAllah Beberapa Guru Guru Kita Memang Sudah Certified Cambridge Dan Memang Ada Beberapa Yang Dalam Proses Dalam Proses Pelaksanaan Ini Ataupun Mengikuti Kedar Allah Dengan Situasi Seperti Sekarang Ini Memang Kita Sedang Menunggu Untuk Jadwal Daripada Training Yang Dilakukan Oleh Cambridge Sendiri Yang Tentunya Kita Menunggu Jadwal Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Tentukan Barakallah Dengan Arti Berarti Jika Mereka Yang Sudah Menjadi Guru Di Sana Dan Belum Dapatkan Certifikasi Cambridge Itu Difasilitasi Oleh Al-Wildan Sendiri Iya Betul Betul Jadi Tentunya Untuk Mengajar Program Internasional Mereka Harus Memiliki Kualifikasi Tertentu Terstandar Terstandar Jadi Standar Itulah Yang Menjadi Apa Ukuran Kita Untuk Bisa Mendegaskan Ataupun Guru Tersebut Mampu Untuk Mengajar Dan Alhamdulillah Memang Beberapa Mereka Memang Lulusan Daripada Universitas Internasional Baik Itu Di Amerika Maupun Di Eropa New Zealand Sehingga Mereka Sudah Menjadi Bagian Pendidikan Itu Sendiri Jadi Tidak Hanya Sebagai Pengajar Tapi Mereka Juga Sebagai Alumni Daripada Sebuah Universitas Internasional Mungkin Yang Bertanya Ini Berniat Ingin Jadi Guru Maksud Masya Allah Ya Baik Kami Lanjutkan Kembali Pertanyaan Di Lainan Whatsapp Ada Beberapa Pertanyaan Sama Juga Saat Ini Untuk Boarding Atau Mondok Di Alwildan Ini Tentunya Orang Tua Yang Memondok Atau Memasukkan Anak Ya Ke Pondok Tingkat SMP Tentunya Ya Biasanya Itu Tingkat Atau Tingkat Senawiyah Itu Kualifikasi Apa Saja Yang Harus Siapkan Apakah Ada Standarnya Untuk Masuk Ke Alwildan Nah Untuk Masuk Ke Alwildan Ini Tentunya Kita Ada Yang Namanya Assessment Jadi Placement Test Kita Memang Ada Tapi Tentunya Yang Kita Harapkan Daripada Placement Test Ini Adalah Memetakkan Sebenarnya Memetakkan Daripada Kemampuan Ataupun Apa Sejauh Mana Kemampuan Ataupun Keilmuan Yang sudah Dimiliki Oleh Anak Kita Jadi Spesifikasi Khusus Ataupun Bagaimana Atau Seperti Apa Itu Sebenarnya Tergantung Daripada Kondisi Tapi Yang jelas Secara Umum Yang kita Lihat Adalah Pemetaan Daripada Anak Tersebut Yang Kita Coba Ingin Identifikasi Yang Lebih Dalam Itu Adalah Apabila Kita Temukan Misalkan Dari Calon Ananda Kita Ini Ada Yang Dalam Kondisi Mungkin Yang Berkebutuhan Khusus Ini Yang Mungkin Menjadi Perhatian Kita Sehingga Kita Perlu Untuk Memetakkan Lebih Jauh Karena Tentunya Satu sama lainnya Akan Berbeda Dan Untuk Pelayanan Seperti Anak-anak Berkebutuhan Khusus Ini Memang Bagi Kita Menjadi Pertimbangan Semacam Itu Tapi Apabila Tidak Memiliki Kondisi Seperti Ini Secara Umum Anak Secara Standar Normal Insyaallah Semuanya Bisa Kita Terima Mungkin Pertanyaan Ini Berangkat Dari Orang Tua Yang Alhamdulillah Sudah Mendapatkan Hidayah Sunnah Dan Berangkat Mereka Anaknya Itu Dari SD Umum Ingin Melanjutkan SMP Tentunya Mereka Banyak Yang Belum Bisa Baca Quran Apakah Ada Penempatan Terkhusus Terlebih Dahulu Sebelum Masuk Ke Kelas Sanawiyah Itu Jadi Seperti tadi Saya Sampaikan Bahwa Bagi Anak kita Yang Belum Memiliki Kemampuan Misalkan Bacaan Quran Dan Sebagainya Kami Sangat Bersyukur Sekali Bahwa Ada Keinginan Daripada Ananda Untuk Masuk Dan Kemudian Belajar Sehingga Itu Merupakan Kewajiban Kita Untuk Mendampingi Mereka Sehingga Bukan Kita Lalu Kita Bahkan Kita Bersyukur Sekali Mudah-mudahan Secepat Mungkin Ananda Mulai Belajar Dan Kemudian Mendalami Daripada Ilmu Agama Justru Itu Yang Kita Bersyukur Sekali Dan Itu Banyak Dan Itu Banyak Sekali Jadi Kalau Bording Itu Memang Kebanyakan Itu Programnya Itu Mengambil Itu Markas Markas Itu Dalam Istilah Pesantran Lain Itu Program Takhasus Jadi Markas Al-Quran Jadi Padahal Mohon maaf Sama sekali Belum bisa Baca Quran Karena Seperti Semangat Yang Tadi Maka Ini Akan Ditangani Khusus Dengan Kelompok Khusus Karena Itu Al-Wildad Itu Sepanjang Kuotanya Masih Ada Tentu Akan Diterima Insya Allah Kemudian Yang Sekedar Tambahan Sekedar Untuk Penegasan Program Boarding Itu Jadi Programnya Ada Markas Tadi Bagi Anak Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Ingin Menghafal 30 Jus Kemudian Bagi Yang Ingin Anaknya Itu Memiliki Kemampuan Tinggi Dalam Berbahasa Arab Itu Harus Masuk Program Middle East Bagi Yang Ingin Ke Amerika Eropa Itu Yang Pakai Kurikulum Internasional Tadi Cambridge Kemudian Yang Kuliah Kuliah Ingin Kuliah Dalam Negeri Itu Yang Program DI Yang Dijelaskan Oleh Ustadz Mustafa Yamin Tadi Dan Semua Program Itu Ada Di Boarding Karena Itu Penempatannya Nanti Tergantung Pada Pilihan Orang Tua Dan Dasarnya Adalah Di Antaranya Adalah Hasil Placement Test Nah Baik Terima kasih Banyak Demikian Untuk Penanya Dan Menjadi Mudah-mudahan Menjadi Informasi Yang Bermanfaat Untuk Para Orang Tua Silahkan Untuk Anda Para Pemerhati Rojas Kalian Yang ingin Bertanya Langsung Kami Berikan Kesempatan Di Lainan Telefon 021 823 6543 Bertanya Terkait Alwildan Ini Silahkan Mungkin Ya Belum Pada yang masuk Kami ajukan Kembali Pertanyaan Di Lainan Whatsapp Untuk TCI DI Bagaimana Pembagian Proporsi Antara Materi Agama Dengan Diknas Lalu Bagaimana Metode Pembelajaran Untuk Materi Diknas Jadi 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 Pertama-tama Adalah Bahwa Standar Untuk Bacaan Al-Quran Ananda Ini Harus Baik Lancar Dan Bersanat Itu Pertama Kali Program TICDI Kemudian Pengetahuan Terhadap Ulum Syariahnya Juga Harus Dipastikan Kuat Lalu Selebihnya Adalah Persiapan Ataupun Pembelajaran Anak Kita Dimana Anak Kita Sudah Dibimbing Dan Dipetakan Sejak Apa Sejak Awal Itu Program Persiapan Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Favorit Khususnya Sehingga Pola Pembelajarannya Ya Artinya Porsi Daripada Seperti Pelajaran IPA Kemudian Ya Matar-bacar Matar-bacar Pelajaran Yang Akan Diujikan Ataupun Disiapkan Untuk Perguruan Tinggi Itu Diberikan Porsi Yang Juga Besar Sehingga Boleh Katakan Sedikit Lebih Kecil Daripada Al-Quran Dan Ulum Syariah Tapi Porsinya Dibanding Daripada TIC TIC Yang Lain Itu Lebih Besar Karena Fokusnya Kesana Semacam Itu Jadi Pola Pembelajarannya Dan Kemudian Semacam Pemetaan Karena Juga Ada Kita Program Pengayaan Jadi Untuk Persiapan UTBK Misalkan Itu Sudah Dipetakan Jadi Misalkan Anak-anak Kita Yang Untuk Persiapkan Ke Bidang Sains Misalkan IPA Kemudian Ada Yang Sosum Kemudian Ada Yang Lay Sehingga Ini Sudah Sudah Dipetakan Sejak Awal Sehingga Mereka Lebih Mudah Untuk Ditangani Semacam Itu Iya Baik Terima kasih banyak Kita Kapan Buka Di Terima Mereka Kata Sosial Sekali Untuk Para Pemerhat Dirojah Sekalian Tentunya Tantangan Bagi Alwildan Sendiri Untuk Membuka Cabang Di seluruh Indonesia Selanjutnya Mungkin Jika Sudah Ada Yang Masuk Langsung Saja Untuk Diangkat Kepada Rekan Kami Silahkan Di 021 8 2 3 6 5 4 3 6 Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Dimana Saya Imam Di Pondok Cabe Pak Imam Silahkan Pak Ustadz Saya Mau Bertanya Untuk Siswa Alwildan Yang Memilih Middle East Itu Apa Mempunyai Target Hafalan Yang Banyak Juga Dan Apakah Sudah Ada Kediasama Dengan Universitas Islam Madinah Ustadz 6 Baik Bisa Pertanyaannya Cukup 6 Ya Baik Ditunggu Jawabannya Ya Fik Barakallah Silahkan Foto Barakallah Fik Atas pertanyaan Terkait Dengan TIC Timur Tengah Ini Untuk Pertama Tentang Hafalan Untuk Hafalan Daripada Al-Quran Ini Memang Tidak Di Wajibkan Ataupun Ya Artinya Tidak Diharuskan Ananda Harus Sampai Menghafal 30 Jus Tapi Apabila Ananda Sampai Kepada Itu Masya Allah Itu Yang Kita Harapkan Tapi Persiapan Untuk Melanjutkan Di Perguruan Tinggi Timur Tengah Ini Yaitu Kemampuan Bahasa Arab Mereka Ini Juga Yang Menjadi Perhatian Besar Kita Kemampuan Dalam Berbicara Kemampuan Dalam Menulis Kemampuan Dalam Membaca Kutub Membaca Kitab-kitab Ini Yang Ditekankan Di TIC Middle East Ini Sehingga Porsi Daripada Bahasa Arab Ini Lebih Besar Lebih Besar Ada pun Untuk Hafalan Al-Quran Tentunya Ada Standar Yang Memang Diharapkan Untuk Bisa Dicapai Dalam Waktu Misalkan 3 Tahun SMP Kemudian 3 Tahun Di SMA Yang Mana Harapannya Memang Sampai Batas Air 6 Tahun Ini Harapannya Bisa Menyelesaikan 30 Jus Tapi Tidak Tidak Sampai 30 Jus Kita Punya Ada Standar Jadi Tadi Tergantung Daripada Kemampuan Ananda Sekali Karena Memang Sebagian Daripada Ananda Memang Kadang-kadang Di awalnya Mereka Belatar-belakang Pendidikan Umum Sehingga Kita Tidak Bisa Memaksakan Mereka Untuk Bisa Menyelesaikan Sampai 30 Jus Tapi Anak-anak Yang memiliki Bakat Dan kemudian Kemampuan Yang cukup Baik Ini Memang Difasilitasi Jadi Apa Syekh-syekh Guru-guru Kita Siap Untuk Menampingi Dan mereka Setiap Hari Mendapatkan Program Ataupun Pembelajaran Al-Quran Itu sendiri Dan sudah Ada beberapa Mungkin yang Sudah 30 Sudah Banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Dan yang kedua Yang kedua Alhamdulillah Jadi Untuk Proses Terhadap Kerjasama Dengan Universitas Di Timur Tengah Ya Memang Sudah Ada Beberapa Kali Pertemuan Yang Dilakukan Oleh Direktur TIC Timur Tengah Ini Itu Ustaz Asbur Sudah Melakukan Hubungan Namun Kondarullah Rencana Untuk Pembahasan Dan sebagainya Untuk Pergi Ke Timur Tengah Dan sebagainya Ini Tertahan Dengan Dengan Situasi Yang seperti Sekarang Pembicaraan Ini Sudah Dilakukan Ini Dua tahun Kebelakang Jadi Pembicaraan Untuk Dengan Perwakilan Daripada Jamiah Di Madinah Ini Tahun 2019 Namun Kondarullah Karena Kondisi Yang Hari Ini Belum Kita Melaksanakan Ataupun Melanjutkan Tapi Mudah-mudahan Dengan Doa Kita Semua Mudah-mudahan Allah Mudahkan Sehingga Proses Dari Kerjasama Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Tentunya Walaupun Demikian Alumni Alumni Yang Dari Universitas Madinah Ini Sangat Membantu Sekali Buat Anak Kita Karena Memang Beberapa Gurunya Juga Alumni Di Sana Dan Juga Beberapa Guru-guru Yang Lulusan Daripada Lipia Ini Sangat Memberikan Bantuan Yang Luar Biasa Tambahan Informasi Bahwa Untuk Tumur Tengah Yang Sudah MOU Dengan Kita Itu Universitas Internasional Sudan Jadi Kita Dapat Jata Setiap Tahun Itu Jata Tambah Tes Kemudian Sama Universitas Ala Zahar Mesir Kita Dapat Jata Betul Sekali Bahwa Ketika Kita Ingin Mendapatkan Mu'adalah Dari Universitas Islam Madinah Terhambat Dengan Situasi Pandemi Sehingga Masih Tertunda Demikian Bapak Tentunya Dalam Proses Tapi Tertahan Tertahan Mudah-mudahan Allah Mudahkan Kembali Melajudkan Tadi Dikatakan Ada Program Tanpa Tes Berarti Orang Anak-anak Yang Berprestasi Bisa Langsung Kesana Kalau ke Universitas Al-Azhar Mesir Kita Dapat Jata Dapat Tazkiah Dari Sekolah Kemudian Dari Universitas Internasional Sudan Dapat Tazkiah Dari Sekolah Kemudian Tinggal Berangkat Sudah 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 Amin Baik Alhamdulillah Informasi Yang Menarik Sekali Mungkin Bagi Para Orang Tua Yang Sedang Menunggu Informasi Informasi Yang Sangat Bermanfaat Seperti Ini Dan Tinggal Lima Menit Kedepan Kita Akan Ajukan Mungkin Pertanyaan Di Layanan Whatsapp Ada Pertanyaan Dari Pernanya Di Makassar Apakah Ada Program Biasiswa Yang Ada Di Alwildan Baik Pertanyaannya Apakah Ada Program Biasiswa Di Alwildan Saat Ini Program Biasiswa Itu Masih Untuk Internal Alwildan Jadi Itu Tanpa Pengajuan Artinya Kalau Di Alwildan Mendapat Lima Belas Besar Itu Sudah Dapat Biasiswa Dari Alwildan Untuk Melanjutkan Ke Alwildan Contoh Misalnya SD Melanjutkan Ke Alwildan Diambil Lima Besar Kemudian Kalau Dari SMP Sampai Lima Besar Untuk SMA Itu Tanpa Pengajuan Jadi Orangnya Sudah Jelas Berdasarkan Prestasi Yang Ada Tapi Kalau Dari Melului Pengajuan Dan Itu Akan Dianalisis Standar Kelayakannya Insya Allah Yang pasti Ada Demikian Untuk Penanya Ini Ada Pertanyaan Dari Pemirsa Atau Dengar kita Dari Kuala Lumpur Malaysia Untuk Level SMA Nanti Di Materi Dignas Untuk Persiapan SBM PTN Diberikan Mulai Kelas Berapa Ustadz Apakah Bersamaan Dengan Materi Untuk IG CSE Karena Anak Kami Ada Rencana Perguruan Tinggi Negeri Apakah Materi Untuk SBM PTN Akan Cukup Dikuasai Oleh Anak Kami Barakallah Fik Untuk Ananda Memang Persiapan Seleksi Perguruan Tingginya Memang Sudah Sejak Kelas Sepuluh Sebenarnya Sudah Dipetakkan Dan Kita Ada Program Pengayaan Tadi Jadi Bimbingan Terhadap Persiapan Perguruan Tinggi Sudah Dilakukan Hanya Nanti Pemetaan Daripada Waktunya Biasanya Jadi Program AJC-SEI Tidak berjalan Tadi Kelas Sepuluh Tingkat SMA Ya Jadi Program Tidak berjalan Tapi Pemetaan Jadi Ada Ada Disitu Nanti Semacam Apa ya Ada Antara Kurikulum Internasional AJC-SEI Disini Kemudian Juga Ada Kurikulum Dinas Jadi Kita Sudah Memetakan Daripada Materi-materi Tersebut Dan Materi-materi Mana yang Akan Tentunya Akan Dipersiapkan Ataupun Diperdalam Yang mana Itu tidak ada Di Konten Ataupun Di materi Internasional Itu Biasanya Seperti itu Karena Kalau kita Lihat Dari Konten Biasanya Memang Materi Internasional Itu Lebih Rendah Sebenarnya Daripada Materi Kita Di Indonesia Oleh karena Itulah Maka Alhamdulillah Karena guru-guru Kita Memahami Kondisi Itu Apalagi Yang namanya Tadi Kalau Ini Sedikit Jadi Kalau Misalkan Untuk Merencanakan Program Untuk Perguan Tinggi Dalam Negeri Maka Sebenarnya Kalau Untuk Lebih Fokusnya Memang Kita Sarankan Untuk Mengambil TICDI Tadi Tapi Kalau Untuk Persiapan Untuk Melanjutkan Ke Perguan Tinggi Internasional Maka Tadi Kita Sarankan Untuk Ke TIC AE Ataupun Amerika Europe Dimana Program Internasionalnya Diberikan Porsi Yang Tadi Cukup Signifikan Juga Tapi Kalau Untuk Melanjutkan Perguan Tinggi Di Dalam Negeri Maka Ada Pilihan TICDI Sehingga Persiapan Untuk Ke SBMPTN Itu Juga Lebih Maksimum Lebih Proporsional Apakah Dengan Kata Lain Di Alwildan Ini Menerima Dari Luar Untuk Tingkatan SMA Apakah Harus Dari SMP Alwildan Terlebih Dahulu Kemudian Melanjutkan Atau Dari Luar Juga Boleh Iya Jadi Boleh 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 Dan Tambahan Sedikit Bahwa Sistem Pembelajaran Di Alwildan Itu Adalah Berdasarkan Peta Kompetensi Contoh Misalnya Dalam Bidang Sains Misalnya Itu Nanti Anak Di Petakan Grade A Grade B Grade C Yang Grade A Belajarnya Sama Grade A Semua Grade B Belajarnya Sama Grade B Semua Grade C Semua Grade C Semua Demikian Semua Mata Pelajaran Jadi Besar Kemungkinan Anak-anak Itu Akan Bertemu Dengan Banyak Temannya Karena Belum Tentu Nanti Inggrisnya Grade A Kemudian Matematikanya Itu Grade A Juga Ketika Di Al-Quran Misalnya Grade A Sementara Di Inggris Grade B Maka Ketika Dia keluar Dari Kelas Al-Quran Dia Akan Cari Temannya Yang Grade B Yang Sudah Disediakan Tempat Khusus Sesuai Dengan Grade Nah Iya Baik Demikian Untuk Penanya Di Lainan What's Up Ini Sebenarnya Banyak Sekali Pertanyaan Yang Masuk Yang Cukup Menarik Diajukan Tapi Karena Waktu Yang Terbatas Yang Disediakan Dan Mungkin Untuk Para Pemahati Rojas Kalian Yang Ingin Lebih Yang Tertera Di Layar Kaca Atau Bisa Mengunjungi Langsung Situsnya Di www.alwildan.sch.id Jadi Demikian Dan Mungkin Kita Akan Tutup Atau Ada Yang Dapat Sampaikan Sebaik Menutup Kepada Para Pemerhatis Kalian Baik Pembersa Dan Pendengar Rojas TV Sekalian Dimanapun Anda Berada Perkenankan Saya Untuk Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Atas Perhatian Bapak dan Ibu Sekalian Pendengar Dan InsyaAllah Al-Wildan International Islamic School Adalah Hadir Untuk Menjawab Kebutuhan Umat Dalam Meraih Pendidikan Yang Berkualitas Dan Sekiranya Bapak dan Ibu Sekalian Memiliki Peluang Untuk Masuk ke Al-Wildan Maka InsyaAllah Al-Wildan Menerima Informasi Informasi Atau Pendaftaran Itu Adalah Pada Setiap Hari Yaitu Dari Senin Sampai Ahad Mulai Dari Jam Delapan Sampai Dengan Jam 16 16 00 Demikian Mungkin Terima kasih Barakallahu Fikbar Perlu Diketahui Oleh Para Pemahati Roja Sekalian Terkait Informasi Atau Nomor Telepon Yang Bisa Dibungi Mungkin Untuk Pendengar Radio Yang Tidak Bisa Melihat Di Layar Kaca Ya Kami Sebutkan Silahkan Dicatat Baik-baik Nomornya Anda Bisa Menghubungi Kontakt Person Di Alwildan Ini Nomor 08788 366 1010 Kami Ulangi 08788 366 1010 Atau Di Nomor Yang Lain 0813 56 7 8 8 6 8 7 Ini Bisa Ya Bisa Humbungan Tidak Dikhususkan Bisa Semuanya Bisa Semua Demikian Informasi Dunia Pendidikan Di Kesempatan Petang Ini Dan Telah Menghadirkan Yaitu Alwildan International Islamic School Yang Disampaikan Oleh Narasumber Kita Di Kesempatan Sore Hari Ini Yang Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Demikian Kami Undur Diri Dan Kami Tutup Dengan Doa Ke Fulatul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang Di Alwildan International Islamic School Sekolah Sunnah Sunnah Berkualitas Internasional Yang Memiliki Visi Terwujudnya Lembaga Pendidikan Islam Yang Berkualitas Dan Berbasis Pada Penguasaan Hafalan Al-Quran Ilmu Syariah Yang Didukung Dengan Penguasaan Bahasa Asing Alwildan Islamic School 1 Gading Serpong Terdiri Dari Empat Jenjang Pendidikan Yaitu Kindergarten SD SMP Dan SMA Ahwat Full Day Dan Boarding Alwildan International Islamic School 3 BSD Dikhususkan Untuk putra Pada Jenjang SMP Dan SMA Program Full Day Dan Boarding Perbedaan Full Day Dengan Boarding Yaitu Kalau Program Full Day Adalah Dari Pukul 7.00 Sampai 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Hari Senin Sampai Jumat Ada Pun Yang Boarding Full 24 Jam Di Asrama Boarding Kun 3 Berikut beberapa fasilitas yang ada di Alwildan International Islamic School 1 Gading Serpong Asrama Gedung Bidar atau Madinah Gedung ini memiliki 4 lantai Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA Full Day dan boarding Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas AC, Smart TV serta meja dan bangku yang sangat representatif Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing Ruang gym yang dilengkapi dengan alat-alat gym yang cocok untuk akhwat Agar bisa selalu sehat dan semangat dalam belajar nantinya Dan pastinya membuat betah bagi para siswa boarding Alwildan Islamic School 1 Gading Serpong memiliki masjid yang cukup besar Yang berkapasitas kurang lebih 500 orang Masjid juga dilengkapi dengan karpet sholat dengan kualitas terbaik Serta pendingin ruangan atau AC yang sangat proposional Sehingga dapat menambah kenyamanan siswa saat melakukan ibadah Seperti sholat, zikir dan menghafal Al-Quran Kurikulum yang seimbang dan berkualitas Serta pendidikan formal bermutu internasional Siap menjadikan para pelajar memasuki di era digital dan bersaing di dunia global Mengawali tahun ajaran baru Mari memperluas ilmu agar menjadi lebih bermutu Cerdaskan anak dengan Al-Quran Muliakan anak dengan ilmu Meniti jejak pertama generasi Islam Alwildan Islamic School 4 Jakarta Membangun insan Indonesia bersama Alwildan 4 Jakarta Kita bisa Saat ini Alwildan memiliki 4 cabang yang tersebar di Jakarta Tanggerang, Bekasi Yang muridnya sebanyak 5000 siswa Dan insya Allah di tahun 2022 nanti Akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia Semoga Allah memudahkan anak-anak kita Dalam menghafal Al-Quranul Karim Amin Yarobbal Al-Quranul Karim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!